Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan selamat pagi Pagi ini Bunda Sri Mulyanti akan memberikan tutorial Cara memasak Oseng-oseng Oseng-oseng Papaya Bunda Dengan jamur kuping Jamur kuping itu Jamur untuk membuat sop gitu Nah Bunda Ini sudah sudah terlihat Oseng Bawang-bawang putihnya Kemudian Bunda Sri Mulyanti Akan memasukkan Ini papaya bundanya Besar Jamur Sepinggah ya Bunda Dengan irisan Cade-cade Besar hijau Nah Bunda Sudah akan memberikan Topping irisan cabai Besar merahnya Bunda Sehingga Akan cantik Sayur kita ya Bunda Oseng-oseng Papaya muda ini enak loh Bunda Di sayur apapun juga Di sayur Kumis Atau oseng-oseng Di sayur Tantang Enak ini Bunda Papaya muda ini Bunda harus coba Sangat Bumat sayur Dan juga Bahasnya ini Bunda akan mencoba Ini Bunda Untuk bumbunya Bunda Sri Mulyanti Siapkan Satu sasa Kau bisa Kira Kau kira Ini Bunda akan Sangat enak Untuk Di Bumbu Di oseng-oseng Atau bumbu apapun juga ya Bunda Karena dia Membuat Jadi Guri dan lezat Masakan kita Kemudian juga Ada Garam Setengah Sendok Masam Tapi garamnya ini Kita harus Kekuatan Dengan Bahan ya Bunda Yang paling Dengan Terlalu banyak Kita berguna dengan Bumbu Banyak-banyak Bumbu Terlalu banyak Kupingnya yang Hicam ini Bumbu Kita Lalu Hicam Bumbu Dalam Lalu Dan Wajah Setelah Mengembang Dari air Bumbu Kita Potong-potong Ya Akan Mengembang Dan lunak Bunda Sehingga Akan Mudah Dicampurkan Dalam Masakan Apapun Baik Sopri Seluruh Baik Sopri Ini Atau Sopri Jangan Kuping Jangan Jangan Kuping Sampai 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 Kembalinkan Sampai Sampai Dan Sampai Bapak Sampai Sampai Bupak kecap manis satu sendot saja agar rasanya enak kalau sudah terlihat agak guna lagi kita bisa masuk ke topinya ya bukan yaitu irisan cabai berat merah yang bikinnya kita buang dan berikan saluk atau lagu ke topi-topi ini gampang membuatnya mudah dan cepat bersaingan rasanya pun enak ini adalah salah satu contoh membuat sayur yang cepat yang bahannya mudah sudah didapat praktis pasti rasanya lezat tidak jadi benda terimu nanti memberikan satu-satu lagi menu sebagai parian ini untuk mudah matang kita lihat sudah ini rasanya sudah sudah cukup masanya sudah kita tidak untuk kasih rasa lagi karena ini pasti rasanya sudah panas tapi walaupun garam sedikit berarti kan kita sudah berikan juga doi-doi ayam seluruh kita bisa bisa berikan ada ini sudah masak bunda sudah masak untuk menikmati wadah dan kita lihat wadahnya nah ini sudah matang oven-oven kita sudah sudah siapkan di wadahnya kita sangat cantik dengan topi cari hijau dan ini juga sudah siapkan di wadahnya jadi ini benda ini Bunda cantik sekali sayurnya ada warna hitam dan jamur ketingnya ya Bunda jamur keting atau jamur kering yang kita bisa dipasar biasanya kopangnya dengan sedap malam cara inilah oseng-oseng papaya muda dengan jamur keting jamur hitam dan cabai besar merah setelah cabai besar hijau buatan Bunda Sri Mulyani siap ditangkap dan rasanya pasti lezat tidak kalah dengan masakan restoran ya Bunda ini adalah variasi dari sayur papaya muda Bunda papaya muda ini sangat enak sekali dimasakkan nah Bunda tertambah lagi variasi menu sayur Bunda di rumah untuk dibuat misalkan sehari-hari ya Bunda semoga Bunda semua dapat membuatnya karena bahannya mudah didapat dan juga murah harganya serta memikmat rasanya sampai di sini dulu tutorial kita hari ini Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh